Golkar DKI Jakarta menjawab soal kemungkinan partainya akan duet dengan Partai Gerindra di Pilkada Jakarta 2024. Diketahui, duet Golkar dan Gerindra sudah terjalin dalam Kepengurusan Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran DKI Jakarta. Di struktur TKD DKI, jabatan ketua dipegang oleh Ahmed Zaki Iskandar yang merupakan ketua DPD Golkar DKI, sedangkan wakilnya dipegang Ahmad Rizapatria selaku ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Keinerjaan TKD di Jakarta pada Pilpres 2024 juga cukup berhasil karena bisa menjadikan pasangan Prabowo Gibran unggul di DKI Jakarta. Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Bacom menegaskan, sebagai koalisi yang menjadi mayoritas di DPRD DKI periode 2024-2029, ia memastikan partai-partai yang tergabung dalam TKD tentunya akan mengusung paslon mereka di Jakarta. Ada pun partai dalam TKD yang memiliki kurci di DPRD DKI selain Golkar dan Gerindra yakni ada Demokrat, PSI, dan PAN. Hanya saja terkait siapa nama yang akan dimanjukan nantinya di Pilkada Jakarta, Bacom menyebut pembahasan yang belum sampai ke arah itu. Ia hanya menegaskan Golkar DKI masih solid untuk mengusung Ahmed Zaki Iskandar. Koalisi 02 masih solid, kita pastinya akan mengusung calon dan kita punya 50 kursi, yang sebelah kiri 39, yang sebelah kanan 17, kita sendiri 50 kursi. Jadi pasti kita akan mengusung apakah Golkar Gerindra, tapi pembahasannya belum sampai sana. Yang pasti, koalisi 02 DKI Jakarta akan mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur dari 02. Berarti koalisi di tingkat asal itu berpotensi besar dibuka lagi. Tetap sampai ke DKI, bukan permanen ya, tapi artinya kita teruskan ke DKI. Saat ini belum ada pembicaraan lain. Jangan lol Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.